Gue mau ceritain pengalaman seorang cewek namanya Tika Tika, oke Umurnya tuh 22 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bandung Tika tuh masih kuliah karena kampusnya di Depok Jadi si Tika ini tuh nyewa apartemen di Depok Bisa dibilang Tika ini jarang banget pulang ke rumah Apalagi semenjak almarhumah mamanya tuh meninggal 1 tahun lalu Jadi Tika bener-bener lebih banyak ngabisin waktu di apartemennya yang di Depok Sampai akhirnya pas Tika lagi libur semester Tika kepikiran buat pulang ke rumahnya yang di Bandung Walaupun sebenernya rumah di Bandungnya ini tuh kosong Cuma ada orang yang jaga doang Karena dari kecil Tika emang tinggalnya sama mamanya aja berdua Oh dia anak tunggal? Iya dia anak tunggal moi Itu juga jadi alasan terbesar kenapa Tika udah lama gak pulang ke rumahnya Ya karena setiap dia pulang ke rumah dia tuh jadi sedih lagi Sama dia kepikiran mamanya yang udah gak ada Jadi Tika nih berusaha buat ngedistract pikirannya dengan dia tinggal dan kuliah di Depok Tapi karena dia juga bingung mau ngapain lagi di Depok Akhirnya dia pulang ke rumahnya Tika naik travel dari Depok ke Bandung Sebenernya pikirannya Tika tuh selalu mamanya Dia selalu ingat apapun yang dia dan mamanya lakuin di rumah Tika juga sempet netesin air mata pas di travel Tapi di sisi lain dia juga harus kekuatan kuat kan Karena udah setahun yang lalu mamanya meninggal Setelah 4 jam Depok Bandung Akhirnya kira-kira jam 5 sore Sampailah Tika ke rumahnya Dari pas masuk pagar Tika mikir Apa dia jual aja ya rumah ini Karena dia ngerasa rumahnya tuh gede banget Untuk dia tinggalin sendiri Pas pikirannya lagi kemana-mana Tiba-tiba dia disamperin sama Pak Rahman Pak Rahman itu tuh yang biasa jaga rumah Tika selama Tika di Depok Pak Rahman nanya Neng di Bandung sampe kapan? Mau ditemenin nginep gak? Berani gak sendiri? Tika jawab Belum tau sampe kapannya pak Gak usah ditemenin gak apa-apa Ini kan juga rumah saya kenapa harus takut Abis itu Pak Rahman bilang Yaudah Neng saya pulang ya Akhirnya Pak Rahman pulang Tika lanjut beres-beres masukin baju-baju Yang dikoper ke lemarinya Karena ada Pak Rahman yang lumayan sering bersihin rumah Jadi rumah Tika tuh rasanya bener-bener kayak rumah Yang masih ditempatin orang setiap hari gitu Mua Ibi Gak berdebu lah ya Iya Tika juga gak ngerasa asing sama rumahnya Pokoknya ngerasanya nyaman banget Sampai akhirnya udah sekitar jam 9 malam Tika posisinya lagi nonton TV Di ruang keluarga Pas lagi nonton Tiba-tiba dia nangis Kejar banget Ternyata karena dia keinget Almarhumah mamanya yang selalu nonton TV Malam-malam sama dia Pokoknya apapun yang Tika lakuin di rumah itu tuh Dia ngerasa bawaannya tuh selalu sedih Akhirnya sekitar jam 11 malam Dia mutusin untuk masuk kamar Dan siap-siap tidur Pas mau tidur Tika berdoa dan bilang kalau dia tuh mau banget disamperin mamanya di rumah ini Pokoknya dia tuh mau ngobrol sama mamanya untuk terakhir kalinya Dia berdoa sambil nangis-nangis Sampil sedihnya Pas jam 2 pagi Tika tiba-tiba kebangun Dia kayak ngedenger suara TV di bawah tuh nyala Terus disamperin kan sama Tika ke bawah Pas dia lagi jalan ke bawah turun tangga Tiba-tiba Dia denger Kayak suara mamanya tuh lagi ketawa Tika kaget kan Terus dia lari turun tangga Menuju ke ruang keluarga tempat dia nonton TV tadi Pas Tika ngeliat Gak ada siapa-siapa Tapi bener Posisi TV itu tuh nyala Akhirnya dengan rasa kecewa Dia matiin TV-nya Dan dia balik lagi ke kamarnya untuk lanjut tidur Besokannya Pas Tika bangun tidur Dia ngerasa badannya tuh kayak pegel-pegel gitu satu badan Terus dia tuh mikir Ah paling karena kecapaian aja kemarin dari Depok Tadinya Tika mau ketemu temen-temennya yang di Bandung Tapi Tika ini tuh ngerasa kayak gak sanggup gitu loh buat pergi Kecapaian banget gitu badannya Akhirnya dia mutusin untuk di rumah aja Ya istirahat dulu Baru besok pergi ketemu temen-temennya Karena Tika sendirian Jadi dia sebenernya gabut kan Akhirnya dia ke kamar mamanya Dan dia buka-buka album foto lamanya Pas dia buka Dia kaget banget Tiba-tiba ada suara Tika Tika Disitu Tika kaget banget Karena itu suara yang persis banget sama mamanya Tika ngeliat sekeliling Tapi gak ada siapa-siapa Dia jalan ke arah jendela kamar mamanya Gak ada orang Bahkan dia tuh sampe buka pintu kamarnya Gak ada siapa-siapa juga Tapi disitu Tika agak seneng Karena dia ngerasa mamanya tuh denger doa dia Akhirnya dia nyoba nyari Dan dengerin suara yang manggil dia itu Tika keluar kamar Dia jalan Masih ada tuh suaranya Makin lama suaranya makin jelas Dan asal itu ternyata Dari lantai tiga rumahnya Nah lantai tiga rumahnya itu tuh loteng Tapi disitu Tika tetep ikutin suaranya Dia naik ke tangga atas Jalan pelan-pelan Pas dia buka pintunya Tika ngeliat Ada sosok Mirip banget sama mamanya Lagi duduk Ngebelakangin pintu Sambil bilang Tika Sini nak Mama pulang Disitu Tika lari masuk ke loteng Nyamperin kursi tempat duduk mamanya Pas dia ngeliat mamanya Tika memeluk mamanya Tapi pas dipeluk Mamanya ilang Bener-bener langsung gak ada Setelah maghrib Tika nelfon Pak Rahman Untuk ceritain apa yang dia liat tadi Pak Rahman disitu kaget banget dengernya Pak Rahman bahkan bilang Untuk jangan pernah ikutin suara itu lagi Karena itu gak mungkin mamanya Tika kan Tapi Tika disitu gak peduliin omongan Pak Rahman Ya kayak si Tika ini tuh udah buta lah Dan udah gak mikir pake logika lagi Disitu dia bener-bener ngerasa Kalo sosok tadi tuh udah pasti mamanya Akhirnya sekitar jam 10 malem Tika ini sengaja pengen banget ngeliat mamanya lagi Akhirnya dia manjing mamanya Dengan tidur di kamar mamanya Dengan posisi lampu mati Jadi tuh gelap banget satu kamarnya Pas udah matiin lampu Gak ada panggilan suara dari mamanya Masih hening banget keadaannya Tika kesel dan gak sabaran sama sekali Akhirnya Tika ini teriak-teriak ngomong Mama Mama Mana mama katanya pulang Tiba-tiba jendela kamar mamanya tuh kebuka Kenceng banget DAK gitu Bahkan kacanya tuh sampe pecah moebi Angin masuk kenceng banget Terus dari pojok kamar mamanya Sebelah jendelanya dia Tika tuh ngeliat Ada sesosok Pake baju putih panjang banget Rambutnya berantakan panjang Sambil senyum-senyum ngeliatin Tika Terus teriak Mama pulang Terus sosok ini tuh berubah-berubah gitu Lama moebi Tiap lima detik Tiba-tiba jadi mamanya Tika Berubah lagi jadi sosok perempuan ini Berubah lagi jadi mamanya Pokoknya ganti-ganti terus Disitu Tika teriak Dia lari ambil HPnya di meja Dan dia langsung lari ke bawah turun tangga Keluar dari rumah Dan dia langsung nelfonin Pak Rahman Gak lama Pak Rahman dateng Dan nenangin Tika Mereka ngobrol di depan rumah Tika Terus Pak Rahman ini cerita ke Tika Katanya Apa yang diliat Tika itu Sama persis sama apa yang diliat Pak Rahman Katanya Itu tuh sosok jin Yang menyerupai manusia Dan semakin dia ngerasa Ada manusia yang kepengen dia ada Semakin dia seneng Dan dia akan terus ngikutin orang yang manggil dia Akhirnya karena Tika ketakutan Disitu Tika makin yakin Untuk ngejual rumahnya Karena setiap malam Tika tidur Tika masih suka denger suara Mamanya tuh manggil Tika Tika Sampai rumahnya udah kejual Dan Tika balik ke Depok pun Tika tuh kalo lagi ngobrol Dan ketawa-tawa sama temen-temennya Kadang dia denger Ada suara ketawa Dari belakang yang ngikutin Tika Tapi karena Tika tau itu bukan mamanya Jadi dia bener-bener udah gak peduliin suara itu sama sekali Cuma setiap malam Emang Tika tuh jadi makin keinget mamanya Karena emang suara yang persis mamanya tuh selalu manggil Tika Tapi dia inget kata Pak Rahman Selama Tika masih berduka Dan inget mamanya Sosok ini tuh akan selalu ngikutin Tika Karena sosok ini ngerasa dipanggil sama Tika Dan dibutuhin sama Tika Wow Salah banget sih Tika pertama kali yang ke rumah di Bandung Langsung nyari tau mamanya kayak gitu ya Iya makanya Moe Malah sosok rumahnya itu malah ngikutin Tika ya Iya bener Tapi sedih juga gak sih Tika tuh kangen sama nyokapnya ya gak sih Iya Tapi malah kena yang kayak gitu Iya Soalnya menurut gue Bi Kalo misalnya orang lagi sedih banget kan Pasti rentan banget kan Nah jadi si Tika ini jadi sasaran nempuk Buat si maluk halus yang ada di rumahnya dia di Bandung ini Iya apalagi rumahnya udah lama kosong kan Nah Jadi gue mau ceritain pengalaman seorang perempuan Namanya Wina Umurnya 25 tahun Dan dia tuh lagi ngerantau ke Jakarta Sekitar tahun 2009 Oke Nah karena dia tinggal di Jogja Dan dapet kerja di Jakarta Akhirnya dia tuh pindah ke Jakarta Dan mutusin untuk tinggal di kos-kosan perempuan Di? Di daerah Jakarta Timur Moe Karena kebetulan kantornya juga di daerah sana Oke Jadi kos-kosannya tuh bentuknya kayak rumah gede Tapi bangunannya tuh tua Cuma satu lantai Dan kira-kira ada sekitar 10 kamar aja kos-kosannya Oke Tapi tuh baru keisi 4 kamar Jadi ditambah Wina totalnya 5 kamar Hari pertama Wina pindah ke kos-kosannya Dia tuh dibantu sama mas-mas yang jaga kosannya Terus di hari itu juga Wina dikasih tau Pokoknya kalo ada bunyi-bunyi berisik Diemin aja Disitu Wina penasaran Dan akhirnya nanya ke mas yang jaganya Namanya tuh Bowo Emang kalo berisik tuh ada apa ya mas Bowo? Terus mas Bowo ini tuh bilang Hmm kamar sebelah kamu maksudnya Suka berisik orangnya yang nempatin Jadi maklumin aja ya Nah denger itu Wina bilang Oh iya mas kirain ada apa Oke mas makasih banyak ya Udah beres pindahannya Sekitar jam 2 siang Wina rebahan tidur-tiduran Sampai akhirnya dia tuh ketiduran Dan kebangun pas azan maghrib Wina tuh kaget banget Sampai dia kelewatan asar Akhirnya dia ngambil wudhu kan Karena mau sholat maghrib Dia nyiapin tuh Mau kena sama sejadahnya Di lantai kamarnya Nah pas dia lagi ambil wudhu di kamar mandinya Karena kamar mandinya ini juga di dalam kamar Wina ini denger kayak ada suara berisik Di dalam kamarnya Hmm Tapi tuh dia mikir Kayaknya mah dari kamar sebelah deh Akhirnya dia lanjut ambil wudhu Nah pas udah selesai Dia tuh keluar kan dari kamar mandinya Dia ngelangkah satu kaki masuk kamarnya Pas dia nengok kiri Wina ngeliat Mukenanya dia tuh kayak dipake sama orang Oh Kayak berdiri gitu loh posisi mukenanya Tapi karena kiblatnya tuh ngaduk ke jendela Dan posisi kamar mandinya itu tuh di deket pintu Jadi si orang yang pake mukenanya tuh gak keliatan kan siapa Jadi dia tuh berdiri di belakang orang itu Iya betul Mui Oh dipunggungin gitu Iya bener dipunggungin Akhirnya kaget banget Wina Sampai teriak Astagfirullah Pas denger kalimat itu Tiba-tiba mukenanya Wina tuh jatoh langsung ke bawah Hmm Dan orang yang pake itu tuh jadi bener-bener gak ada Disitu Wina lemas banget ngeliatnya Dan langsung duduk di lantai sambil istighfar Oh gue juga lemas dengernya nih Akhirnya Wina langsung lepon temennya yang di Jakarta Namanya Ayah Dan minta Ayah untuk kokosannya buat nemenin Wina Karena kebetulan kantornya Ayah juga di daerah Jaktim Jadi Ayah mau kokosan Wina tuh buat nemenin Wina Sekalian juga nginep gitu loh mua ibu Hmm Untung ya Iya dan udah lama gak ketemu juga kan Oke terus Selama nunggu Ayah tuh Wina gilisah banget Kayak nelfon-nelfonin mulu Terus gak bisa diem di kamarnya Sampai akhirnya sekitar jam 9 malem Ayah dateng kokosannya Disitu Wina seneng banget karena lega kan Udah ada yang nemenin Terus Wina nyeritain lah ke Ayah Apa yang dia liat tadi Si Ayah ini malah ketawa-tawa Terus bilang Wina lo capek banget ya Udah istirahat gih Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol Sampai jam 1 pagi Nah posisi ngobrolnya tuh Wina tiduran di kasur Terus di kakinya Wina tuh ada Ayah Lagi duduk sambil buka laptop Hmm Terus mereka ngobrol-ngobrol Tiba-tiba Wina ini ketiduran Dengan posisi yang sama Terus Wina tuh denger Ayah manggil-manggil Win bangun Win Jam 2an aja lah tidurnya Disitu Winnya denger jelas Dan bisa ngeliat Ayah Tapi pas Wina mau gerakin badannya Winnya gak bisa gerak sama sekali Moebi Dia mau teriak juga gak bisa Hmm Kayak ketindihan gitu Akhirnya Winnya maksain Untuk berdiri dari kasur Pas dipaksain juga tetep aja gak bisa Pas dia ngeliat Ayah Ayah tuh lagi buka laptop sambil ngetik Tapi tiba-tiba Selimut di sebelah Ayah tuh kayak keangkat Ngerupain siluet orang Pas selimutnya berdiri sendiri Winnya maksain buat merem Dan gak ngeliat ke arah Ayah Tapi pas Winnya buka matanya Selimut yang berdiri tadi tuh berubah Jadi perempuan Mukanya bolong-bolong Hitam Dan lagi ngeliatin Winnya Sambil senyum lebar banget Disitu karena Winnya gak bisa apa-apa Dia cuma bisa istighfar dalam hati Dan sosok perempuan itu Pelan-pelan ngerangkak Dan pindah ke sebelah Winnya Posisinya tuh kayak tiduran miring gitu loh Di sebelahnya Winnya Terus sambil senyum ngeliatin si Winnya Si Ayah gak ngeliat apa-apa Anet? Ini kan karena Winnya lagi ketindihan Moe Jadi si Ayah tuh masih sibuk main laptop aja Oh Nah terus disitu tuh Winnya makin berontak Tapi tuh gak bisa apa-apa kan Karena ya Ayah bilang Emang bener Ayah tuh gak liat apa-apa Selain mereka berdua kan semalam Nah karena mereka berdua juga harus ke kantor Akhirnya mereka siap-siap Dan berangkat bareng ke kantor jam 8 pagi Winnya bilang ke Ayah Buat nginep lagi di kamarnya dia Soalnya dia tuh takut kan Masih belum berani Akhirnya Ayah mau nginep lagi di kosannya si Winnya Karena kantornya Ayah bubarnya duluan Winnya tuh ngasih kunci kosannya ke Ayah Sekitar jam 5 sore Ayah yang udah selesai ngantor tuh langsung pulang ke kosannya si Winnya Dia buka kunci pintu kosannya Winnya Dan langsung mandi bersih-bersih Nah pas Ayah lagi keramas Ayah tuh denger ada suara pintu dibuka gitu loh Kayak ada orangnya masuk Terus Ayah teriakan Win bentar ya gue lagi mandi Tapi gak ada yang nyaut sama sekali Terus pas Ayah lanjut mandi Ayah tuh denger kayak ada suara perempuan nangis di dalam kamar Terus Ayah tuh teriak Win lo kenapa Sabar bentar ya gue dikit lagi selesai Pas Ayah udah selesai mandi Dia langsung buru-buru buka pintu kamar mandi kan Terus dia ke arah tempat tidur Tapi pas dia liat kamar kosannya Winnya Gak ada orang sama sekali Bahkan kamarnya aja tuh sunyi banget Disitu Ayah mulai percaya sama apa yang dibilang Winnya kemarin Terus dia langsung nelfonin Winnya buat buru-buru pulang ke kosannya Tapi sebelum Winnya pulang tuh Ayah denger Kali ini dari kamar mandinya Ada suara perempuan nangis Persis kayak yang dia denger tadi Akhirnya si Ayah ini tuh ngeberaniin diri Untuk buka pelan-pelan pintu kamar mandinya Pas Ayah buka Ada susah perempuan Lagi nangis di kloset kamar mandi Mukanya hitam Bolong-bolong Dan lantai kamar mandi tuh berlumuran darah Ayah disitu kaget banget Dia teriak sambil nutup pintu kamar mandi Dia banting Pas Ayah mau lari ke tempat tidur Sosok perempuan ini tuh tiba-tiba ada di tempat tidur Sambil nangis-nangis Persis kayak di kamar mandi tadi Akhirnya saking gak kuatnya Ayah tuh pingsan di lantai Terus setengah jam kemudian Sekitar jam setengah tujuh Winnya pulang Terus dia ngeliat Ayah tiduran di lantai Winnya langsung manggil-manggil Mas Bo Buat minta tolong angkat Ayah ke atas kan Ke tempat tidur Tapi ya Mas Bo disitu mukanya kayak nyembunyiin sesuatu gitu loh Akhirnya Winnya cerita apa yang dia liat dari kemarin ke Mas Bo Dan gak lama Ayah tuh bangun Ayah juga langsung ceritain sambil nangis-nangis Kalo dia tuh ngeliat sosok perempuan Yang mukanya tuh hitam Bolong-bolong Sambil nangis-nangis di kamar mandi Dan ada di tempat tidur juga kan perempuan itu Ngedenger itu Mas Bo kaget Dan langsung minta-minta maaf ke Winnya Karena udah ngasih Winnya kamar kosan ini Dia bilang Kalo sebenernya sekitar 5 tahun lalu Ada perempuan yang dibunuh di kamar mandi kosan ini Dan pas ditemuin Mayatnya tuh kayak dibunuh sadis gitu Pake bor sampe bolong-bolong mukanya Dan sebenernya kamarnya Winnya ini tuh udah kosong setahunan Nah selama setahun kosong ini tuh Mas Bo udah gak pernah denger ada berisik lagi dari kamar ini Makanya dia mau nyebabkan si kamar ini tuh ke Winnya Tapi hapesnya Malah si Winnya ketemu sama penunggu kamar ini ya Iya bener Yang dibunuh itu kan Iya iya bener Kalo kan mukanya bolong-bolong Berarti pas di awal Mas Bo itu ngasih tau Kalo ada suara di sebelah diamin aja Dia bohong dong Iya awalnya dia bohong Karena sebenernya suaranya biasanya ada di dalam kamar itu Iya Kurang anjar Jadi kejadian ini sekitar tahun 2020 Pas masih pandemi covid-19 Ada tiga remaja dari Jakarta Kita sebut aja namanya Rico, Bintang, sama Bima Oh cowo semua nih Cowo semua Mereka itu umurnya sekitar 20-23 tahun Nah mereka mau pergi sehari aja pulang-pergi ke luar kota Tapi gak mau jauh-jauh Karena waktu itu lagi ribet juga kan Lagi pandemi Dan kalo bisa yang deket-deket aja Karena ke Bandung kan juga udah bosen Akhirnya Bintang nyaranin buat ke anjar aja main di pantai Mereka bertiga mutusin untuk ke salah satu pantai di anjar Yang sepi dan viewnya lumayan bagus untuk sunsetan atau nyantai disana Perjalanan kesana sekitar 3 jam dari Jakarta Nah karena mereka gak pernah kesitu Sekitar jam 3 sore di daerah Cikoneng Google Maps itu nunjukin untuk kayak masuk ke gerbang gede gitu Tapi isinya kayak komplek tapi terbengkalai Nah karena gerbangnya juga gak dikunci Akhirnya mereka bertiga masuk ke sana Karena Bintang yang mogang Google Maps Akhirnya Rico nanya Lo yakin tang lewat sini buat ke pantainya Terus Bintang tuh yakin banget Dia bilang Ini dikit lagi sampai kalo lewat sini Akhirnya mereka masuk lah lewatin gerbang itu Pas mereka masuk Ternyata tuh villa semua isinya Jadi bukan komplek perumahan Akhirnya mereka terus ngikutin jalan sesuai mapsnya Tapi Bima disitu bilang Kok perasaan gue gak enak kayak kita kesini Gak mau cari pantai yang lebih rame aja Tapi si Bintang tuh kok aja Mau ke pantai ini Karena alasan sepi dan katanya tuh bagus Jadi kondisinya tuh Moebi Kanan kiri tuh villa Dan rumput-rumputnya tuh kayak udah panjang Semua kayak gak keurus Enak berarti nih Mereka lagi di Semacam villa-villa gitu Yang mana setelah ngeliatin villa ini Mereka sampai ke pantainya Iya bener Oke oke Nah pas lagi jalan pelan-pelan Sambil ngeliat kanan kiri Rico yang lagi nyetir tuh ngeliat Dari spion kanannya dia Ada nenek-nenek Pakai kebaya merah Lagi jalan sendirian Berarti posisinya di belakang mobil dia itu kan Nenek-neneknya Tapi sama Rico tuh gak terlalu dipikirin Karena ya mungkin nenek-nenek ini tuh Mau ke arah pantai juga Nah pas Rico lanjut jalan ke depan Terus dia mau belok ke kanan Otomatis dia liat spion kanannya kan Iya Nah pas dia liat Nenek-nenek yang tadi jalan di belakang mobilnya itu Tiba-tiba keliatan di spionnya Lagi duduk di belakang mobil luarnya Jadi karena mobilnya Rico ini sedan Ada space kan kayak bagasi gitu Nah nenek-neneknya tuh duduk disitu Sambil senyum-senyum liat kanan kiri Kebayang gak? Jadi di atas bagasinya sedan gitu? Iya Wow Nah itu tuh Rico kaget banget Sampai banting setir ke kiri Tapi nenek-nenek itu bener-bener Masih duduk nempel aja di atas bagasi mobilnya Wow Akhirnya Rico bilang ke Bintang sama Bima Untuk liat ke belakang mobilnya dia Dan ngasih tau kalau ada nenek-nenek yang duduk di belakang mobilnya Di masalah Bintang disitu langsung liat ke belakang Dan bilang ke Rico Hah? Gila lu ya? Mana ada anjir? Gak ada apa-apa Lu jangan nakut-nakutin gitu dong kok Terus Rico kaget Karena mereka tuh gak bisa liat apa-apa kan Akhirnya Bintang bilang Eh udahlah jangan macem-macem Kita kan mau ke pantai Jangan yang aneh-aneh lah bahasnya Nah akhirnya sekitar jam 4 sore Mereka udah sampai nih di pantai itu Di deket pantai itu tuh ternyata rame Moebi Kayak ada warung-warung Ada tempat makan seafood juga Tapi karena mereka dateng pas lagi pandemi Dan hari kerja Jadi kebetulan pengunjung tuh cuma mereka aja Jadi penghuni disana banyak tapi gak ada pengunjung Iya bener-bener Akhirnya mereka cari spot lah Dibawa pohon gede rindang biar adem Si Rico buat tikar Terus mereka pake itu buat tidur-tiduran Nah Bintang Sambima gak lama main air di pantainya Rico tuh juga pengen ikut Tapi sorean lagi katanya Soalnya dia mau tidur-tiduran dulu Capenyetir katanya Pas dia lagi ngerem Kayak ada netes-netes gitu Dari atas pohon Kena bener-bener Riko Riko kaget Langsung kebangun Kirain hujan kan Pas dia melek Moebi Di atas pohon gede itu Ada nenek-nenek Yang tadi mumpang di mobilnya Riko Lagi manget Terus liurnya tuh netes ke bawah Ke bajunya Riko Rico loncat Terus langsung lari ke bima sama bintang Dan langsung bilang Sumpah di atas pohon ada nenek-nenek Sumpah Mereka berdua langsung nyamperin tempat Riko itu kan Dan pas diliat tuh gak ada siapa-siapa Moebi Sama sekali Mereka bener-bener cuma bilang ke Riko Bener-bener cuma bilang ke Riko Lo mah cuma kecapein aja kali Jadi halu dari tadi Terus Riko tuh bilang Lo liat deh Ini baju gue tuh basah Bau lagi Jadi bajunya Riko tuh kayak Bau anjir kayak gitu loh Dan emang bajunya Riko tuh keliatan basah Nah habis itu dia langsung ganti baju Dan pindah tempat duduk Jadi udah gak duduk disitu lagi Terus dia bilang ke bima sama bintang Untuk pulang sebelum gelap Karena dia males ngeliat macem-macem sendirian lagi kan Karena dia udah ketakutan Dan temen-temennya masih main air Akhirnya si Riko nih melipir Duduk di warung yang ada disana Dia mikir mending dia di deket warga lokal aja lah Daripada dia sendirian Karena nungguin temen-temennya Nah kebetulan yang jaga warung ini tuh kakek-kakek Dan ada cucunya anak kecil Kayak masih sekitar umur 9 tahunan lah Disitu Riko ditanya-tanya Dateng dari mana Dan tau pantai ini tuh dari mana Terus pas udah ngobrol lumayan lama Akhirnya Riko cerita ke kakek ini Dari tadi pas OTWS ini tuh Dia ditumpangin sama sosok nenek-nenek Dan pas dia lagi tiduran di bawah pohon gede itu Nenek-neneknya tuh ada lagi di atas pohon Pokoknya dia ngerasa diikutin terus sama nenek ini Anak kecil secucunya ini Ngedengernya tuh ketawa-tawa ke kakeknya Riko bingung dong Kan soalnya dia cerita juga serius kan Gak ada maksud bercanda Iya, maksudnya serem gitu Iya, tapi kenapa diketawain kan Nah karena dia diketawain begitu Akhirnya si Riko tuh jadi males Dan jadi diem aja bengong Sambil ngeliat ke arah pantai Nah gak lama Dari arah samping kanan Riko Dateng nenek-nenek yang tadi dia liat Ke arah warung yang didudukin Riko Jadi Riko kayak duduk di kursi kayu gitu Yang ada mejanya juga di depan warung itu Nah kebetulan si nenek ini tuh juga duduk Di sebelah Riko Sebelah banget Sebelah banget, Moy Tapi Riko tuh pura-pura ngeliat ke arah nenek itu Dan ngeliat ke pantai aja Sambil di dekan Riko tuh berusaha ngeliat pake ekor matanya Riko Lomuibi ke arah nenek ini Nah pas keliatan Si kakek warung ini tuh ngasih segelas kopi hitam Kopinya tuh pekat banget Ke si nenek ini Riko tuh kaget Kalo si kakek ini tuh ternyata bisa ngeliat kan Nenek-nenek ini Akhirnya Riko nengok ke arah mereka Pas Riko nengok kanan Nenek, kakek, sama anak kecil itu tuh ngeliatin Riko Sambil senyum-nyemir gitu loh Tapi tuh diem aja, gak gerak sama sekali Disitu Riko lari kenceng banget Sampai jatoh-jatoh ke pasir Dan nyamperin orang yang ada di tempat makan seafood Nah pasir itu bener-bener terengah-engah banget Sambil nanya ke mas-masnya itu Mas itu warung apa sih? Siapa sih yang punya? Kata mas-masnya Warung depannya Kosong mas, gak ada yang jual pulang kampung orangnya Terus itu siapa? Kakek-kakek, anak kecil sama nenek-nenek Nah mas-mas seafoodnya tuh kaget Terus bilang Wah itu mah emang sering berkeliaran disini mas Apalagi kalo ada orang-orang baru Mereka pasti seneng banget mas Jadi tuh orang sana pun tuh gak tau Sosok itu tuh siapa Tapi pernah beredar kabarnya Katanya tuh ada kasus orang Yang sengaja ditenggelemin pake rantai Yang ada pemberat batunya Dan mungkin ada hubungannya sama sosok-sosok Yang diliat sama Riko itu Karena Moe, Bi Sampai sekarang gue juga gak nemu nih Berita siapa orang yang ditemuin di kasus itu Apa jangan-jangan yang ditenggelemin itu Nenek-nenek kakek-kakek sama cucunya? Nah gue juga gak tau sih Moe Tapi tiga sosok itu tuh muncul Setelah ada kasus itu Makanya mungkin ada hubungannya gitu ya Nah bisa jadi Sampai jumpa di video selanjutnya